Sekarang kita masuk ke ukuran frekuensi morbiditas Ada prevalence dan ada incidence Tadi beberapa contoh di ukuran dasar ya basic frequency measure Tadi lihat ada prevalence, ada incidence Sekarang kita akan coba menjelaskan bedanya itu apa Antara prevalence dan juga incidence Oke kita masuk dulu ke prevalence ya Prevalence ini adalah ukuran yang menunjukkan semua kasus Semua kasus kata maksudnya Baik kasus lama maupun kasus baru Di populasi pada waktu atau periode yang sama Dia punya turunannya ya Ada point prevalence, ada period prevalence Nah point prevalence adalah ukuran prevalensi pada waktu tertentu Tanggal atau tahun tertentu Biasanya umumnya sih adalah point prevalence ya Termasuk kayak prevalensi status gizi stunting Itu adalah point prevalence tahun 2013 Lagi period prevalence Period prevalence ini ukuran prevalensi pada interval waktu tertentu Terbentuk pada prevalensi pada satu titik waktu tertentu Ditambah kasus-kasus baru Dan kasus-kasus yang kambuh selama periode observasi Jadi dia adalah jumlah kasus penyakit selama satu periode Misalnya periode-nya singkat Atau periode lebih singkat Misalkan Januari sampai Agustus Ya di bagian jumlah rata-rata Penduduk rata-rata selama satu periode Baik kita masuk ke prevalensi Prevalensi ini rumusnya sama kayak yang Ini karena dia bagian dari basic frequency measure ya Jadi dia numeratornya adalah semua kasus baru dan lama Pada waktu tertentu Dan denominatornya populasi yang pada waktu yang sama dengan si numerator Ini contoh misalkan Sebuah survei yang merubatkan 1150 wanita yang melahirkan di kota B tahun 2019 468 diantaranya konsumsi multi-time setidaknya 4 kali per pekan selama kehamilan Hitunglah prevalensi-frekuensi konsumsi multi-time pada kelompok ini Jawabnya adalah 40,7% Jadi 468 dibagi 1150 Nah jadi prevalensi ini kalau lihat dari sini ya Prevalensi ini adalah proporsi Baik, prevalensi ini ada catatan yang boleh diperhatikan ya Prevalensi ini tergantung pada jumlah orang yang telah sakit dan lama sakitnya Bila penyakitnya koronis, penyakit yang lama ya Maka jumlah prevalensi ini akan lebih besar dibandingkan insiden Karena prevalensi ini kan menghitung semua kasus lama dan baru ya Sebaliknya penyakitnya akut maka prevalensi bisa lebih kecil dibandingkan insiden Prevalensi penyakit koronis penting untuk perencanaan kebutuhan fasilitas dan juga tenaga kesehatan Misalkan penyakit pangker, jantung, dan sebagainya yang menahun sifatnya Maka kalau misalkan tinggi jumlahnya Maka otomatis kesehatan harus ditambah Ternyak kesehatan juga harus ditambah Promosi kesehatan juga harus ditambah juga Selanjutnya kita masuk ke insiden Insiden ini ukuran menunjukkan semua kasus baru Jadi populasi pada waktu terpredi tertentu Lalu waktu timbulnya penyakit dan diagnosa yang pasti Jadi kalau ini kasus baru, benar gak ini kasus baru? Berarti kan perlu diagnosa yang pasti dinyadakan dalam waktu tertentu Bisa bulan, bulan, dan sebagainya Untuk penyakit yang jarang Maka prevalensi periode yang lama Jadi dalam waktu 10 tahun, 5 tahun pengamatannya Berguna untuk mempelajari faktor-faktor etiologi yang akut maupun kronis Di antara ininya ada incidence proportion Ada juga incidence rate turunannya Kita bahas dulu incidence proportion Proporsi populasi yang awal tidak berpenyakit Yang menjadi berpenyakit Kalau waktu tertentu Jadi incidence itu seperti itu Sinonimnya dari incidence proportion adalah Attack rate, risk, probability developing disease, and cumulative incidence Disebut proporsi karena N termasuk dalam D Ini ya rumusnya Contohnya disini sebuah outbreak KLP gangguan pencanaan Dialami pelancong dari sebuah perusahaan Dari 99% yang makan salad 30% mengalami gangguan pencanaan Hitunglah risiko kesakitan Pada pelancong yang konsumen salad tersebut Nah ini disebutnya adalah Food specific attack rate 30,3% Insidence proportion ini Denominator dari incidence population Ialah populasi berisiko Atrix Bukan populasi yang sudah terkena penyakit Ini yang perlu diperhatikan ya Jadi kalau populasi yang sudah terkena penyakit Maka harus dikurangin Ya si denominator ini harus di luar dari orang yang sudah terkena penyakit Istilah lain yang berkaitan dengan IP ini adalah Overall attack rate Food specific attack rate Dan secondary attack rate Nanti dipelajari sendiri ya Oke selanjutnya Incidence rate Nah incidence rate ini Atau person time Orang waktu Ukuran incidence yang membuatkan waktu di dalam denominatornya Umumnya untuk studi follow up cohort Kan di studi follow up ini kan Karena dia follow up yang panjang Longitudinal Nama lainnya Ada studi Sample awalnya The baseline Sample awal Kemudian sampel ini ada yang developing disease Misalkan sekian Pada waktu tertentu Dia developing disease Onset of disease Mulai terjadi penyakit Ada yang mati Ada yang keluar Lalu itu follow up Dia gak mau lanjut lagi Atau ada Ya sampai nanti ternyata Si studinya berakhir Nah si denominator Merupakan jumlah dan Total waktu populasi Atrix Yang develop disease Ya Isi dan sudut ini lumayan Untuk beberapa tipe Lumayan agak susah Dihitung Kalau kita kurang teliti ya Jadi ini Numeratornya jumlah kasus baru Pada waktu tertentu Denominatornya Waktu tiap individu yang diamati Kita tolukan Untuk semua individu Ini agak Bagian D ini yang Perlu keterlian Ini keterangan lainnya Bahwa Dalam penelitian kohort Tiap individu Sample diikuti Berapa waktu Yang lama Misalkan Kalau Satu individu ya Itu diikuti 5 tahun Tanpa mengalami sakit Maka ia berkontribusi 5% year Untuk individu lain Yang hanya dapat diikuti Tahun pertama Dan tahun keduanya Memutuskan Tidak ingin Berkontribusi lagi Terus di call up Maka ia berkontribusi Satu Ditambah Tahun yang kedua Karena cuman Tahun kedua itu Memutuskan berhenti Maka dianggapnya Setengah Setengah Personals Ini asumsinya Tahun kedua setengah tahun ya Ini di contoh penelitiannya Penelitian melibatkan 2.100 pria Yang diikuti Selama 4 tahun Untuk menentukan Insidence rate Penyakit jantung koroner Nah tahun pertama Tidak ada yang terkena Penyakit jantung koroner Tapi 100 peserta Tidak mau lanjut lagi Atau lost the call up Tahun kedua Satu Mulai terdiagnosis 99 lainnya Lost the call up Tahun ketiga Tujuh terdiagnosis Terus ketiga lainnya Dia lost the call up Tahun keempat Delapan Terdiagnosis lagi 392 Dia lost the call up Hitunglah Insidence rate Dari penyakit jantung Nah Jadi pertama Nomoratornya Nomoratornya adalah Di tahun pertama kan Nol ya Tahun kedua Satu Tahun ketiga Tujuh Tahun keempat Dapan Jadi total Kasus barunya Selama 5 tahun Eh sorry Selama 4 tahun Adalah 16 Tinggal sekarang Denominatornya Denominatornya 2000 tambah Setengah dikali 100 Kenapa 2000 Karena 100 Sudah Plus to Follow up Kemudian 1900 Kenapa Ya Karena Dikurangi lagi Dengan 99 Nah sebagainya Ya Totalnya 6400% Years of Follow up Jadi IR 16 Dibagi 6400 Sambil dengan 2,5 Kasus Per 1000 Percent Years Contoh 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 Ini Tahun 2003 44.232 Kasus Baru Age Di suatu Negara Jika Penduduk Tengah Tahunnya Di negara Sekitar 2.090 Sekian Hitunglah Incidence Rate Age Di tahun Tersebut Nah Kalau ini Agak Lebih mudah Karena Sudah Ketahuan Mid-year Population Di IR 44.232 Dibagi Dengan jumlah Penduduk 100.000 Jadi Sekitar 15 21 Kasus Baru Age Per 100.000 Populasi Di tahun Tersebut Kita Coba Hubungan Antara Incidence Dan Prevalence Dia punya Hubungan Saya bisa Mengetahui Prevalence Kalau kita Tahu Durasi Lama Sakit Untuk Penyakit Yang Incidence Apabila Incidence Namanya Sakit Sabil Dalam Satu Periode Yang Cukup Panjang Maka P Sama Dengan Incidence Dikali Durasi Gambaran Untuk Hubungan Incidence Dan Prevalence Ada Port Prevalence Incidence Baru Itu Akan Menambah Prevalence Tapi Prevalence Ini Akan Berkurang Kalau Misalnya Ada Yang Sembuh Atau Ada Yang Mati Akan Berkurang Atau Yang Migrasi Juga Termasuk Ini Hubungan Incidence Dan Prevalence Kasus Incidence Semua Kasus Baru Yang Satu Populasi Bisa Mati Bisa Ada Dari Penduk Lain Masuk Nambahin Populasi Dan Dia Sakit Atau Ada Yang Terlebati Sembuh Atau Tindah Atau Sakit Parah Sekitingan Mencari Pelayanan Kesihatan Tempat Lain Itu Akan Menambah Kasus Di Perjalanan Kita Masuk Kelatihan Day Jika Setiap Garis Tebal Mewakil Episode Ispa Dan Setiap Garis Mewakil Seseorang Pertanyaannya Perjalanan Selama Tahun 1991 Dan Perjalanan Perjalanan Juli 1991 Silahkan Jawab Di comment Tuliskan Latihan B Lalu Jawabannya Berlaku Untuk Setiap Nomor Satu Orang Nomor Satu Orang Nomor Nomor Tiga Satu Orang Sebagai Latihan